Bagaimana dengan kebun Ibu Purba? 700 kg sekali turun. Jadi setelah penggunaan ekoparming, sekarang kemarin itu berapa puncaknya kemarin? Yang puncak-puncak itu 2 ton 200. 2 ton 200. Dari 700 kg naik ke 2 ton 200. Dulu 700, baru saya tutup 300, baru 108, 19, baru 2 ton. Baru 2 ton. Ini enggak terus. Ini enggak terus. Tapi ini lantai kere, ya tengok besok. Cocok kan? Cocok-cocok. Baru untuk bibitnya sendiri ini, bibit dari mana nih, Pung? Itu aku bilang tadi, dari mariles itu. Mariles. Jadi dari pengakuan opung purba, bibitnya itu ngambil dari tanaman yang, sawit yang sudah jatuh. Iya, 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 iya. Jadi bisa dikatakan bibit leles, kan gitu. Itu mariles. Mariles. Itu lah mariles namanya. Itu lah mariles namanya. Jadi bayangin aja, dengan buah mariles hasilnya bisa seperti ini. Ini murni ya, Pung, ya? Iya. Setelah pakai ekoparming bisa seperti ini ya, Pung, ya? Jadi kira-kira puas enggak dengan hasilnya, Pung? Ya, kalau puasnya ya segitu adanya puas. Kalau kurang, kurang terus. Iya, Pung. Kalau adanya kita terima. Iya, Pung. Iya, kan? Mana ada cukup-cukupnya. Iya, benar. Jadi terima kasih banyak, Pung, untuk ininya. Bisa kita lihat. Nah, ini buahnya bisa diambil. Coba keliling. Dan kita lihat nanti ada beberapa pohon. Yang lain juga. Tapi nanti kasih sama si putunya. Iya, iya. Dan dikirim, katanya Pung itu dikirim sama anaknya ke pekendara. Sementara orang itu mau duduk, dicoba, dikirim. Dikirim, ma'am. Kita coba dulu. Tapi bilang sama anak pun jangan dicoba, dipakai. Kalau dicoba ini udah.